KONFLIK RUMAH TANGGA Namun dalam mediasi tersebut, baik Bopak maupun Putri, sepertinya tidak ada niatan untuk kembali membangun rumah tangga yang runtuh dihantam gelombang prahara. Selama tiga tahun ini kan komunikasi putus ya, macet, terus kita udah bikin sepakat, bisa baik-baik dan komunikasi insya Allah akan berjalan dengan lancar. Perang urat syaraf Bopak dan Putri yang selama ini menjadi konsumsi halayak berakhir dengan senyum. Keduanya kini menanti persenangan berikutnya yang akan menunggu hasil mediasi. Lantas siapkah Bopak dan Putri menjalani kehidupan mendatang dengan status baru? Hasil mediasi diinformasikan, kemudian nanti kita masuk ke tahap jawaban, informalitas beracaranya ya, jawaban, kemudian pembuktian. Mudah-mudahan dengan adanya hasil mediasi ini semua nanti berjalan lancar. Kembali lagi di SOS seputar obrolan selebriti dan pemisah. Sebelum saya hadirkan tamu saya siang hari, saya mengajak Anda untuk mengakses live.viva.co.id untuk mendapatkan informasi menarik yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Dan sudah bergabung dengan saya ada Bopak Castello. Apa kabar Bopak? Kabar baik. Kabar baik ya, perasaannya sudah lebih lega atau justru ada kesedihan? Ya, lega, kesedihan ada, kesedihan ada, tapi kesedihannya paling nggak bisa ngumpul lagi. Kesedihannya nggak bisa ngumpul lagi? Kan kemarin-kemarin kan emang juga udah nggak ngumpul warna juga Putri kan? Gitu ya. Tapi cukup ada sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan juga ya, gitu kan? Pada saat di persidangan itu Bopak dan Putri sama-sama menangis, ada berpelukan juga itu. Apa yang terjadi saat itu Bopak sebenarnya? Pada saat itu? Ya, Pak, waktu pas mediasi di pengadilan Jakarta Timur, ya pada intinya kita memang inilah, terlalu bodoh kalau kita, apa sih, memerdekakan ego kita kan? Iya. Apa sih hal yang sepilih, maksudnya hal yang nggak perlu orang lain ikut campur, iya kan? Padahal masalah ini bisa diselesaikan kita berdua, maksudnya gitu. Karena yang tahunnya kan Bopak sama si Putri kan gitu, kenapa bisa kejadian seperti ini kan? Jadi Bopak menangis saat itu karena apa? Ya, menangis karena kita terharunya gini, ya salah Bopak juga nggak ngasih perhatian penuh kan gitu pada saat itu. Tapi kan di sisi lain kan ada kehidupan Putri yang harus tidak bisa Bopak ganggu. Kehidupan yang memang dia suka pilihan dia itu, ya nggak. Akhirnya kita saling ngisi, perjalanan kita begini-begini, yaudahlah. Pokoknya kita berdua, kita misah tetap misah, tapi kalau masalah anak, tetap kita bertanggung jawab berdua. Bopak akan memberikan ruang waktu Bopak buat anak. Oke, bicara soal kehidupan pernikahan memang mungkin sudah tidak sejalan gitu ya, jadi memutuskan untuk berpisah gitu. Tapi kalau bicara mengenai kehidupan pribadinya Bopak, kita ada sebuah liputan khusus nih pada saat masa-masa sekolahnya Bopak. Kalau misah mau tahu, coba Anda tengok liputannya satu ini. Baca. Misa SOS, saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah menengah pertama yang berada di daerah Depok. Sekolah menengah pertama ini bernama SMP Pelita Depok. Di mana di sini Bopak Kastelo pernah bersekolah, Bopak. Nah, saya akan masuk, saya akan bongkar-bongkar bagaimana Bopak dulu, bagaimana nilai-nilainya, makal apa tidak. Dan saya akan mencari guru yang mungkin masih mengajar di sini, karena Bopak ini sekolahnya sudah lulus tahun purbakala kali ya. Kita coba masuk ya, Bopak. Kita coba masuk ya, Bopak. Ikuti saya, Bisi. Bu, saya dari SOS. Bapak, ya. Ini, Bu, saya mau nanya-nanya tentang Bopak Kastelo. Apa, Ibu, kenal Bopak Kastelo? Kenal saya sih, itu kan tahun berapa ya, Mbak? Mungkin kalau Indrayana kenal, Bu? Kalau Indrayana, Anda pernah dengar-dengar nama muridnya, ya. Tapi kalau Bopak, ya kenal, tuh. Oh, Bumesa. Jadi, nama asli Bopak adalah? Indrayana, ya. Indrayana Bidwi. Fotonya harusnya di sini, ya, Bu, ya? Fotonya sudah habis. Nah, rakyat, tuh. Jadi, Pemesa, punya Bopak ini dikatakan rakyat. Suka sama Bopak. Iya. Mungkin manis, nge-li, ya. Mungkin manis, ya, Mbak. Nah, Pemesa, ini saat-saat yang menegangkan ini. Mungkin buat Bopak, ya. Atau Indrayana Bidwi. Saya ingin melihat nilai-nilainya, nih, Bu. Ada, Mbak. Nilainya... Aku geser ke sini. Ini, ya, cukup juga, sih. Cuman, ya, masih ada yang kurang. Kalau sekarang itu kurang KKM-nya. Itu. Jadi, Bopak ini anaknya rajin, Pemesa. Rajin mengumpulkan nilai merah. Jadi, cuman tiga yang merahnya. Oh, cuman tiga, Pemesa. Iya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, matematika. Standar, abu, itu sulit, ya. Ini dulu kelas, sekarang sudah berubah menjadi Ruang Kepala Sekolah. Ruang Kepala Sekolah. Dulu ini ruangannya, Ruang Belajar, ini, Bu. Iya, Ruang Belajar. SMP. Asli, ya, belum ada perlombakan. Sedara, apa-apa, ya. Jadi, yang masih asli, bangunannya itu ruangan ini, ya, Pak. Dan ini pun dipakai untuk Ruangan Kepala Sekolah, ya. Bapak, kelasnya sudah hancur. Saat itu suasana sekolahnya itu seperti apa, sih, Pak? Sebuah sekolah bangunan itu artinya sekolah yang rindun dengan kohon bangunan. Jadi, sekolah di sini, di belakangnya kohon bangunan semua. Jadi, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang, nggak ada yang beja, ada rumah tetangga. Dulu itu bener-bener dikatakan di tengah-tengah, apa namanya, kohon lah di banyak kaneman dulu, ya. Oke, Pak Munadi, terima kasih atas informasinya. Saya jadi tahu nih, bagaimana Bopak nilai-nilainya. Ya, umi saya SOS, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Munadi mengenai Bopak dan beberapa guru lainnya, dan kita sudah melihat nilai-nilainya. Kita kembali ke Yuwanita. Terima kasih, Elis, untuk reportasenya. Wah, ternyata itu dulu sekolahnya Bopak. Betul ya? Ya, dulu sekolah di Pelita. Kapan, kapan terakhir mampir ke sekolah? Ketemu sama teman-teman, guru-guru, udah lupa hal ini ya, Bopak? Barang, jarang ketemu. Baling kalau ketemu di jalan aja sama teman-teman. Kalau ketemu jalan sama teman-teman gitu ya? Masih ingat. Kangen nggak sama masa-masa sekolah, Bopak? Ya, bukan kangen lagi. Orang numpang hidupnya dari SMP. Numpang hidupnya? Iya, udah SMP itu udah sendiri. Udah sendiri gitu ya? Ke rumah teman, ke rumah teman gitu. Oh, oke, oke. Tadi kan lucu ya, di Viti itu sempat dibahas, sekali Bopaknya ada beberapa nilai yang dapat angka merah gitu ya. Salah itu adalah bahasa Inggris. Nah, terus kenapa sekarang pakai namanya kebule-bule jadi Bopak Kasteo? Ya, sepatanya-tanya nggak ketahuan begonya. Tapi waktu kecil itu, waktu jaman sekolah ini, Bopak ini di sekolah ini memang udah kelihatan ada bakat suka menghibur orang nggak sih sebenarnya? Udah sama teman-teman. Kadang-kadang kita suka bikin teater. Kalau dulu itu peluang-peluang kita menjadi pemain itu sepertinya banyak. Karena dari SMP, SD, Bupak itu kegiatan Bopak itu pasti berbau-berbau seni semua. Jadi dari kecil sudah ada bakar di situ ya Bopak ya? Iya, orang SMP aja udah ngelawak. Oke, nanti kita akan bahas lagi sisi lain dari kehidupannya Bopak Kasteo. Dan juga setelah ini, sahabatnya Bopak Daus Mini juga akan bergabung dengan kami. Tetap di SAS.